Pagi, selamat bertemu lagi di Butani Channel Pagi ini saya ingin informasi, sharing sedikit tentang salah satu bunga Bunga yang biasa sering kita temui di jalan, sekarang suka dipakai sebagai tanaman kotak Ini adalah bunga lamanda atau bunga lonceng Ada juga yang bilang bunga trompet Di bunga lamanda ini, jenisnya merambat Dia merambat, kemudian dia memiliki daun yang mengkilat dan kuat Dari setiap tangkainya, ini menjulur dari dahan, mulut tangkai, kemudian ada daun-daunnya yang saling berhadapan Kemudian untuk batangnya sendiri ini, kecoklatan seperti ini Bulat dan kecoklatan dan cukup kuat Kemudian untuk daunnya ini lancip Di pinggirnya lancip seperti ini Seperti daun-daun yang lainnya Selanjutnya bunga lamanda ini Untuk pucuk pertama kali Bunganya seperti ini Kemudian dia akan membesar seperti ini Dan membesar lagi seperti ini Kemudian mekar Dan mekar Seperti ini Bunga lamanda ini bisa mencapai ketinggian Tidak sangat lama Karena bunga ini memiliki sifat daunnya Tidak gampang rontok Jadi dia akan sepanjang ini Berwarna hijau Karena daunnya tidak gampang rontok Dia kuat untuk daunnya Kalau musim tanas, musim hujan juga dia tetap bagus Tidak rontok Kemudian untuk penanamannya Saya buat ini Di sebuah kursi Saya buat kayak kursi dari besi Nah di belakangnya saya kasih lumbak seperti ini Seperti ini Lumbak seperti ini Sehingga dia bisa gampang menjala Kemudian saya buat ini Semacam dari besi warmes Di belakangnya Jadi kursi Terus belakangnya Pakai kursi Pakai kawat warmes Sehingga si bunganya ini Mencari tempat untuk tahanan Sebagai tahanan si warmes ini Sebagai tahanan untuk dia merambat Sampai ke atas Dia bisa sampai 3 sampai 8 Kalau tidak salah 8 meter Nah ini tadinya Bunganya kecil Pendek Tapi dengan tempat yang cocok Dia Langsung Bisa tumbuh banyak Ini bunga sendiri banyak Dari satu pohon Dari satu Cuma satu pohon Saja di sebelah sana Ini beda ya Kalau untuk yang bunga Alamanda Yang ini Saya letakkan Di Kena sinar matahari Pagi Dan sore Di sini Ini kecenderungannya Memang senang Akan sinar matahari Tapi kalau yang sebelah sana Saya Di sebelah sini Ada juga Saya buat Sama seperti tadi Pakai bulumbak Gitu ya Bulumbak satu Satu kursi Hanya dia bunganya Tidak terlalu banyak Jadinya Beda dengan Yang Sebelah kiri Karena di sini Dia ternaungi oleh Pohon Nangka Jadi dia Ternaungi Dari sinar matahari Tapi dia tetap berbunga Untuk Dahan-dahan Yang kena sinar matahari Dia tetap berbunga Nah ini Seperti ini Menjulur kemana-mana Dia mencari sinar matahari Dia Ya dari Tangkai yang sebelah Kursi sebelah satu Dia mencari Arah sinar matahari Ke kursi selanjutnya Ini kursi yang sebelahnya Yang kena sinar matahari Full Bunganya juga Cukup banyak Dan ini bunga Terus menerus Tidak ada hentinya Begitu juga daunnya Jadi tidak Tidak pernah Si Daunnya Sampai habis Sampai Rontok Hilang Gitu Enggak Dia terus menerus Seperti ini Untuk penyiramannya Gampang Karena ini Sebagai Tanaman Sebetulnya Tanaman liar Dia Disiram Satu hari Sekali Sudah cukup Inilah Bunga Bunga Alamanda Atau Bunga Lonceng Atau Bunga Trompet Mungkin Bisa Disebut Trompet Karena Kayak Trompet Bentuknya Seperti ini Untuk Bunga Yang Sudah Mekarnya Seperti ini Bunganya Seperti ini Berbentuk Trompet Terbentuk Trompet Mungkin Orang Bilang Jadi Seperti Trompet Tapi Kenapa Orang Juga Bilang Seperti Lonceng Mungkin Karena Ininya Puncup Saya Kurang Mengerti Itulah Bunga Alamanda Kuning Alamanda Ini Ada Beberapa Warna Selain Kuning Itu Juga Ada Putih Dan Pink Keunguan Hanya Yang Ungu Itu Yang Pink Keunguan Itu Bunganya Kecenderungannya Kurang Banyak Jadi Tidak Cepat Banyak Berbunga Kalau Yang Kuning Ini Cepat Berbunga Dan Bunganya Tahan Oleh Cuaca Mungkin Begitu Sedikit Informasi Untuk Bunga Alamanda Puning Alamanda Bunga Trompet Atau Bunga Luan Terima kasih Sudah Menonton Video Hitani Channel Bila Mana Suka Tolong Di Like Ya Like Share Dan Subscribe Terima kasih Sudah Menonton Suka Suka Suka